Pericuan saat operasi penegakan aturan Prokes kembali terjadi. Kali ini, petugas Satpol PP Kecamatan Pancoran, Jakarta diserang sekelompok orang yang menolak dibubarkan karena melanggar Prokes. Dari video yang direkam warga ini terlihat, anggota Satpol PP diserang beberapa orang ketika sedang patroli dan memubarkan kerumunan warga karena melanggar Prokes dan tidak memakai masker. Warga yang ditegur tidak terima, lalu menelpon teman-temannya dan menyerang anggota Satpol PP. Peristiwa ini terjadi minggu malam di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Aku tidak suka ditegur terkait Prokes karena kita masih PPKM danurat untuk dibubarkan kerumunannya dan untuk menggunakan masker. Mereka ini kebetulan bertugas sebagai keamanan lahan di jalan Gang Minyak, Kelurahan Duren 3. Berarti bukan warga asli situ, Pak? Bukan warga asli. Kasus ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan setelah pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pemirsa sembilan petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan diamankan saat apel siaga di Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta. Modus pelaku yang ini menjadikan para korban sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir jalan utama Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Dari sidak ini Satpol PP Gadungan baru mengerti bahwa mereka adalah korban penipuan. Otak dari penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah Yosi, pria paruh bayah berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI Jakarta. Sementara Tante Yosi adalah BA, wanita lansia yang berperan merekrut para korban. Terduga pelaku Yosi mengaku sengaja melakukan praktik penipuan lantaran ingin mengantungi keuntungan besar dengan cara instan. Ada berapa orang sudah kabur rekrut? Meski sempat curiga karena harus membayar 25 juta rupiah, para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam binas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen. Terkait kasus ini Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar warganya lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa melalui prosedur yang benar. Ya tentu di masa sulit seperti ini selalu saja ada orang-orang yang mencari kesempatan untuk menipu dan lain sebagainya. Tentu itu masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada, berkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan, jangan dengan cepat dipercaya apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan. Diduga masih banyak korban lain yang telah terjebak dalam tipu rayu kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan.